Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Hai disini kita kembali berjumpa dalam tutorial disini kita ada printer Canon IMG 2570s jadi masalah printer ini jika dipakai ngeprint atau photocopy hasilnya bergaris jadi tidak bagus gitu lah biasa sih yang kita perhatikan itu ada masalah dari catrix kita tes warna dulu ya tahun no gel cek disini ada tombol stop warna merah jadi kita tetapkan aja kita tahan nanti lampu error atau lampu pernyataan ini lebih satu kali kita lepas printer akan no gel cek kita tes warna pas hai 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 seperti inilah hasilnya jadi bergaris garis parang ini tinta juga blue bear disini coba mari kita cek langsung saja setiap cut-tricks seperti apa permasalahannya sebelum kita membuka selang dari catricks ini sebaiknya kita cepit dulu agar tinta tidak turun dari aliran selang ke catricks sepertinya biasanya kalau hasil bergaris ini dia yang sering bermasalah biasanya di catricks ini kalau tidak tintanya kosong atau kebanyakan tinta jadi di printer canon ini kalau catricksnya kepenuhan tintapun juga bermasalah kosong juga apalagi kan ini sepertinya kebanyakan tinta terasa terlebih terasa lebih berat jadi kalau kebanyakan tintapun hasil akan bergaris terkadang tinta tidak keluar sama sekali disini sekarang kita sedot saja ya terlalu banyak tintanya perkiraan perkiraan kalau diisi tinta isinya cukup 2 per 3 saja jangan terlalu penuh kedua yang masih diisi tinta tidak saya rasa ini sudah cukup karena kan yang sering dipakai untuk ngeperlentikan warna yang hitam tapi kalau seandainya kita suntik tinta sekitar 7 mili juga tidak berhasil mengeluarkan tintanya atau tintanya kita kurangi kalau kepenuhan ya tintanya kita kurangi hasilnya tetap bergaris juga berarti memang cutters ini sudah mengalami masalah headnya ini sudah mengalami kerusakan jadi yang jelas jika kita tempel ke tisu gini hasilnya lancar bagus kita pakai ngeprint hasilnya buruk bergaris berarti catrick ini sudah rusak dan perlu diganti dan tidak perlu digusakan lagi karena sudah mengalami kerusakan tetapi jika kita tempelkan ke tisu gini hasil hitam ini tidak keluar mungkin catrick ini masih bisa diusahakan dengan kita isi tinta kita rendam dengan air panas ujungnya ini tunggu sekitar 10 atau 15 menit jika nanti dipakai sini kita tes begini tinta sudah keluar di tisu langsung kita pakai tes mudah-mudahan hasilnya bagus seperti yang gue bilang tadi kalau tandanya di tebel begini hasilnya keluar dipakai print hasilnya bergaris atau buruk berarti catrick ini sudah rusak sudah wajib diganti ya sekarang kita pasang kembali jika kita tes warna kembali ya jika kita tes warna kita cek kita tekan tahan tombol stop geduk sekali kita lepas kalau seperti ini najel ceknya sudah dipastikan printer ini sudah bagus dalam mencetaknya ketika mencetak ya nah seperti ini nah seperti ini sekarang kita tes untuk fotokopi hitam aja karena kan hitamnya yang bermasalah untuk fotokopi tam ya ini lah hasilnya sepertinya telah sudah oke sudah bagus sudah bagus jadi printer sudah siap untuk dipergunakan kembali oke teman-teman semuanya nah semoga ini video ini bermanfaat tapi kurangnya saya mau maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh